Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan berbicara tentang beberapa teorema dari antiturunan atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Theorem About the Antiderivative. Kita akan coba beberapa teorema, itu ada 4 teorema, namun pada slide atau pertemuan kali ini kita akan bahas 2 teorema, nanti 2 teorema lagi akan disambung pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, setelah membahas teorema, kita akan membahas tentang aplikasi dari antiderivative ini pada segmen ketiga pada video untuk pertemuan pertama ini. Baiklah, untuk mahasiswa memahami materi ini berikutnya, akan kita coba ke slide berikutnya Tentang bagaimana teorema-teorema ini bisa menjadi dasar bagi mahasiswa untuk kepengertian antiturunan atau integral Baik, kita coba slide kedua, namun ini adalah dalam bahasa Inggris, namun akan ibu coba mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia Tapi kalian juga bisa memiliki buku bahasa Indonesia, itu bisa didapatkan di Gramedia juga bisa Kalian fotokopi dari seniornya juga nanti kalian bisa dapat atau minjem ke senior itu bisa untuk memiliki buku yang dalam versi bahasa Indonesia Oke, baik, kita coba tentang teorema yang pertama Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang aturan antiturunan, pendahuluan tentang antiturunan Dan pada segmen ini kita masuk kepada beberapa teorema, itu di dalam bukunya Halaman 196 sampai dengan 201 Itu kalian bisa mencarinya pada buku Itu ada teorema A, ada teorema B, ada teorema C, dan ada teorema yang D Nah, itu ada empat teorema A, B, C, dan D Kita coba dulu teorema yang pertama, itu adalah teorema A Untuk memahaminya, mari kita coba bersama-sama mentranslate bagian ini Mahasiswa semua juga bisa ikut bersama-sama mengartikan dari bentuk bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia Dipersilahkan mengikutinya Ini apa katanya? If or is any rational number except minus 1 Dan, artinya apa itu? Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1 Maka, integral dari X pangkat R dx adalah X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C Diulang lagi If or is any rational number except minus 1 Minus 1, kok minus 1 sih? Minus 1 Dan, gitu ya Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali minus 1 Maka, integral dari X pangkat R dari dx itu adalah X pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ditambah dengan C Nah, buktinya gimana? Ini adalah bentuk buktinya Ini apa ini? Derivative of the right side is Itu artinya apa? Turunan ruas kanannya gimana? Kita misalkan ada sebuah D atau DX turunan ya Turunan dari R X R tambah 1 per R tambah 1 ditambah C gitu ya Adalah seper R tambah 1 dikali R tambah 1 dikali dengan X pangkat R Kan bisa digituin ya kan ya Bisa dipisah seperti itu kan ya Ini ya, ini X R tambah 1 itu bisa menjadi apa? R tambah 1, ya kan? R tambah 1, X pangkat R Bisa dipahami itu? Ini tuh, bisa dipisahkan menjadi itu Menjadi bagian ini kan X pangkat R dikali dengan X kan gitu kan ya Nah, ini kalau dimasukkan kembali ke sini apa itu? Berarti ini adalah X R gitu ya Ditambah dengan 1 X dikali dengan X 1 X pangkat R Nah, kalau dikeluarkan berarti kan R nya dikeluarkan Berarti kan sama artinya dengan ini Seper R tambah 1 R tambah 1 dikali dengan X pangkat R Bisa paham? Oke, nah ini Kalau kita hapus ininya Itu sama dengan X pangkat R Turunan ini loh Turunan dari Turunan dari D dari X R tambah 1 per R tambah 1 tambah C Turunannya Kalau nyari turunan apa? Misalnya turunan dari 4 X kuadrat Turunan dari 4 X Eh, kok ibu menyamain sih turunan Maksudnya 4 X kuadrat apa turunannya? 4 x 2, 8 kan? Kemudian X 2 kurang 1 gitu kan? Berarti ini kan 8 X Supaya kalian nyambung Nah, ini turunannya apa? Berarti seper R tambah 1 kan dikali dengan R tambah 1 kan? Ya kan? Kemudian ini pangkatnya Pangkatnya X R tambah 1 Dikurang 1 kan? Ininya habiskan Tinggal X pangkat R Ya Allah ibu tadi kenapa? Jadi blank kayak begitu Ini adalah turunannya kan? Turunan dari X R tambah 1 per R tambah 1 tambah C Turunannya apa? Kan gitu? Turunannya apa? Nah, turunannya berarti Ini adalah konstantanya Seper dari R tambah 1 Kan konstanta ini ya? Kemudian dikali dengan pangkatnya kan? Dikali dengan R tambah 1 Kemudian pangkatnya dikurang 1 kan? X pangkat R tambah 1 dikurang 1 Berarti X pangkat R Nah, ini bisa dihabiskan Dan tinggal X pangkat R Gitu ya Nah, itu turunannya Nah, we make We make two common About theorem A First, it is meant to include The case R Equal to 0 That is Ya Nah, itu apa artinya Atau apa maksudnya Kita membuat We make ya Kita membuat Two common Dua komentar Tentang teorema A Tentang teorema A Atau mengenai teorema A Yang pertama The first gitu ya Yang pertama It is meant It is meant To include The case R Equal to 0 That is Maksudnya Teorema ini dimaksudkan Untuk mencakup Ya Untuk mencakup Kasus R sama dengan 0 Kan gitu ya Maksudnya Untuk mencakup Kasus R sama dengan 0 Kemudian Ya, ini Seperti apa Ya, ini Integral dari 1DX Itu adalah X Tambah C Jadi Kalian harus ingat Ini teorema nya Yang ini tuh Berarti udah ada Dua bentuk Bagian yang harus Kalian ingat Dengan integral Ya Integral dari X pangkat R Itu sama dengan ini Seper dari R tambah 1 Gitu kan Berpangkat X R tambah 1 Gitu ya Ditambah dengan C Ya Ditambah dengan C Itu adalah Bentuk dari Teorema yang pertama Nah, dari Teorema itu Katanya We make Two common About Teorema A Ya Kita bisa Membuat dua Komentar Mengenai Teorema A The first It is Mean To include The cases R equal to 0 That is Gitu ya Pertama Teorema ini Dimaksudkan Untuk mencakup Kasus R Sama dengan 0 Sehingga Gitu ya Sehingga Integral dari 1 dx Itu sama dengan X tambah C Nah Itu yang pertama Kalian harus ingat Bagian ini juga Nah Ini kita artikan lagi Coba Second Second itu apa Artinya kedua kan Since No interval I Is specified Artinya Karena tidak ada Interval I Yang dirinci Is specified Yang dirinci The conclusion Is understood To be valid Only On Interval On Which is Pangkat Ini X Pangkat R Is defined Ya Berarti Itu apa Artinya The conclusion Itu apa Maka dipahami Kesimpulannya Maka dipahami Kesimpulannya Is understood Gitu ya To be valid Sahih Hanya Untuk Interval Pada X Pangkat R Terdefinisi Begitu Ya Jadi Itu hanya Kedua Jika No Interval Tidak ada Interval Yang terdefinisi Yang terdefinisi Atau yang dirinci Pada interval I Maka Konklusinya Dipahami Sebagai Kesimpulan Valid Atau kesimpulan Sahih Gitu ya Untuk interval Ya Interval On which Ya Dimana X pangkat R Terdefinisi In particular We must Exclude Any Interval Ya Apa ini artinya In particular Secara khusus In particular Secara khusus Itu berarti Kita harus We must Exclude Kita harus Mengecualikan Kan Exclude Mengecualikan Interval Yang mengandung Titik asal Yang mengandung Containing Containing Itu Mengandung Mengandung Berisi Berisi Titik asal Jika R Kurang Dari 0 Apa itu Maksudnya Untuk dipahami Ya Pada bagian ini Jika ada Interval I Yang terdefinisi Maka Konklusinya Itu dapat Dipenuhi Sebagai Sesuatu Yang valid A Pada interval Dimana X pangkat R Terdefinisi Untuk interval Yang berisi R Kurang dari 0 Ya Bisa dipahami Itu berarti Ya Oke Sekarang Kita coba Berikutnya Nah Following Lipnis Ya Ini artinya Apa Mengikuti Lipnis gitu ya Following Lipnis We saw We saw Owen Use The terms Indefinite Integral Indefinite Integral Itu Berarti Integral Tak tentu Ya Ya Integral Tak tentu Itu pasti Maksudnya Ya Kita akan sering Menggunakan istilah Integral Tak tentu Sebagai ganti Dari Antiderivative Ya In place of Antiderivative Berarti Kita nanti Akan menggunakan Istilah Katanya Integral Tak tentu Untuk Menggantikan Istilah Dari Antiderivative Ya Following Lipnis Tapi Ya Nah To Anti Differential Berarti Anti Differential Berarti Is Also To Integrate Ya Berarti Mengintegrasi Simbol Dari Integral FxDx Nah Ini Lambang Yang Begini Lambang Ular Ular Melengkung Kayak Cacing Ini Disebut Tanda Is Called The Integral Sign In Fx Is Called The Integran Apa Itu Maksudnya Disebut Tanda Integral Dan Fx Disebut Dengan Integran Jadi Ini Istilahnya Kalau Tanda Ini Kalau Seperti Ini Itu Si Leibniz Yang Punya Gawek Dia Membuat Sendiri Aturannya Dan Penyebutan Namanya Si Leibniz Itu Nah Kata Dia Kalau Yang Lambang Seperti Cacing Ini Yang Seperti Cacing Berlekuk Gitu Ya Nah Itu Sebenarnya Diperkenalkan Oleh Leibniz Ya Nah Itu Disebut Dengan Tanda Integral 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 Dan Efek Yang Di Dalam Ini Yang Di Dalam Cacing Itu Disebut Dengan Is Called The Integran Integran Jadi Integran Kalau Di Indonesia Kan Itu Apa Integran Integran Kalau Ini Integral Kalau Di Bahasa Indonesia Integral Biasa Ya Nah We Integrate The Integran And There Be Affiliate The Ident Finite Integral Itu Apa Maksudnya Jadi Kita Integralkan Integran Dan Karena Menghitung Integral Tak Tentu Gitu Ya Gitu Kan Maksudnya Jadi Kita Integralkan We Integrate We Integrate Itu Berarti Kita Integralkan Ya The Integrant Integrant Yang Fx Kita Integralkan Integrant Gitu Ya Untuk Mencari Untuk Mencari Integral Tak Tentu Untuk Menghitung Menghitung Evaluate Evaluate Menghitung Ya Atau Mendefinisikan Integral Tak Tentu Ya Perhaps Leibniz Use The Adjective Ident Finite To Suggest That The Ident Integral Always Impulse An Arbitary Constant Apa itu Artinya Coba Diartikan Bersama-sama Ya Nah Mungkin Kan Perhaps Itu Mungkin Ya Mungkin Si Leibniz Itu Menggunakan Kata Sifat Tak Tentu Ya Kan Use The Adjective Kata Sifat Indefinite Atau Tak Tentu To Suggest Untuk Menyatakan Untuk Menyatakan That Indefinite Integral Ya Untuk Menyatakan Bahwa Integral Tak Tentu Ini Adalah Selalu Ini Always Selalu Melibatkan Arbitary Constant Itu Apa Constant Tak Arbitary Itu Apa Coba Arbitary Dicari Sembarang Ya Kalau Nggak Salah Ibu Sembarang Arbitary Sembarang Ya Sembarang Sembarang Konstanta Jadi Coba Diulang Lagi Following Ya Kita Bahasa Indonesia Kan Aja Mengikuti Leibniz Kita Sering Akan Menggunakan Istilah Integral Tak Tentu Untuk Menggantikan Kata Antiderivatif Jadi Nanti Kata Antiderivatif Kalian Akan Sering Menggunakannya Dengan N Definit Integral Ya Nah Apa Ini Tadi Kita Bahasa Indonesia Kan Saja Langsung Ya Antideferensial Antideferensial Juga Berarti Juga Berarti Ya Juga Berarti Mengintegrasi Simbol Dari Bentuk Ini Integral Fx Dx Dimana Iskol Bentuk Lambang Ini Kita Sebut Dengan Sebuah Tanda Dari Integral Dan Fx Itu Disebut Dengan Integran Gitu Ya Nah Dimana Kita Mengintegralkan Karena Menghitung Integral Tak Tentu Gitu Ya Karena Menghitung Integral Tak Tentu Mungkin Ya Perhaps Mungkin Leibniz Menggunakan Use The Adjective Kata Sifat Indefinite Atau Integral Tak Tentu Untuk Menyatakan Secara Tidak Langsung Ya Untuk Mencarakan Secara Tidak Langsung Integral Selalu Termasuk Kedalamnya Adalah Konstanta Yang Sembarang Nah Begitu Ya Mahasiswa Semua Tentang Teorema Teorema Yang Pertama Teorema Yang Tentang Integral Tapi Ibu Akan Mencoba Refresh Lagi Pengetahuannya Atau Ingatannya Ini Adalah Bentuk Dari Integral Yang Pertama Itu Tadi Apa Integral Dari X Pangkat R Itu Adalah Seper Dari R Tambah 1 Dikali Dengan X R Tambah 1 Dikali Dengan X R Tambah 1 Kemudian Integral Dari 1 DX Itu Adalah X Ditambah C Kemudian Tadi Ada Beberapa Definisi Dari Integral Yang Tak Tentu Nah Sekarang Kita Coba Ke Sebuah Contoh Soal Sebuah Contoh Soal Kalian Bisa Menyimak Contoh Soal Berikut Ini Contoh Soalnya Adalah Begini Tentukan Fine Fine Degeneral Derivatif Dari Tentukan Integral Antiturunan Ini masih Dengan istilah Antiturunan Belum Ini Belum Integral Tentu Derivatif Dari Antiturunan Dari Atau Integral Dari FX X X Pangkat 4 Per 3 Ya Integral Dari FX Sama Dengan Apa FX Sama FX Sama Dengan X Pangkat Ya X Pangkat 4 Per 3 Cari Integral Nya Kan Gitu Ya Maksud Dari Soalnya Nah Kalian Kalau Turunan Kan Udah Belajar Di bab Satu Ya Di bab Satu Kemarin Kita sudah Mempelajari Tentang Turunan Nah Sekarang Kita akan Belajar Tentang Integral Gitu Kan Nah Mahasiswa Semua Bisa Memakai Teorema Tadi Apa Teoremanya Yang Tadi Kalian Masih ingat Teorema Dari Apa Integral Dari X Pangkat R Itu Sama Dengan Seper R Tambah 1 Pangkat X R Tambah 1 Kan Gitu Tadi Ya Nah Sekarang Coba Integralkan Yang Ini Berarti Ini Adalah Seper Dari 4 Per 3 Tambah 1 Kan Gitu Kan Ya 4 4 4 3 Tambah 1 3 3 3 Berarti 7 3 7 3 Kalau Diseparkan 3 7 3 7 Oke Nah Kemudian Ininya Ditambah 1 4 3 Ditambah 1 Berarti 7 3 Ditambah C Kan Gitu Ya Nah Berarti Ini Sudah Bisa Kalian Temukan Pada Teorema Yang Pertama Tadi Berarti Paham Ya Semuanya Ini kan Artinya Sebelum Kesana Itu kan Artinya Adalah Integral Dari Ini Adalah Seper Dari Pangkatnya 4 Per 3 Ditambah 1 Gitu Kan Kemudian X Nya Juga Ditambah 1 4 Per 3 Ditambah 1 Gitu Kan Nah 4 Per 3 3 Per 3 Itu 1 Per 4 Per 3 Tambah 3 Per 3 Tambah 3 Per 3 Dari X 3 Per 3 Tambah 7 Per 3 Tambah 4 Per 3 7 Per 3 Gitu Ya Ini Adalah Seper Dari 7 Per 3 X Pangkat 7 Per 3 Seper Dari 7 Per 3 Berapa 3 Per 7 3 7 Pangkat X 7 Per 3 Pangkat X 7 Per 3 Bisa Kalian Pahami Itu Semuanya Ya Ini cukup Mudah Masih Teorema Yang Dasar Pada Anti Turunan Sekarang Coba Perhatikan Lagi Ini Apa Not Not Itu Perhatikan That To Integrate A Power Of X Ini Catatan Berarti Perhatikan Perhatian Perhatikan Bahwa Untuk Mengintegrasikan A Power Itu Apa Power Of X Berpangkat Pangkat Dari X Pangkat The Power Of X Itu Berarti Suatu Pangkat Dari X We Increase The Exponent By One And Divide By The New Exponent Itu Apa Maksudnya Kita Perbesar Atau Gimana The Increase Ya Kita Perluas Kita Perbesar Kita Perluas Ya Benar Kita Perluas Ya Kita Perluas Atau Kita Perbesar The Exponent By Pangkatnya Dengan Satu The Exponent By Satu Pangkatnya Dengan Satu Gitu Ya And Divided Dengan Satu Dan Membaginya Dengan Pangkat Yang Baru Gitu Kan And Divided By The New The New Exponent Dan Membaginya Pangkat Dengan Pangkat Yang Baru Sebagai Catatan Berarti The Power Of X Pangkat Dari Sebuah X We Increase Kita Perluas Atau Kita Perbesar The Exponent By Satu Pangkatnya Dengan Satu Dan Diturunkan Dengan Sebuah Exponent Yang Baru Gitu Maksudnya Ya Mahasiswa Semua Tapi Coba Sambung Lagi Itu Yang Bagian Di Bawahnya Dan Dibagi Dengan Pangkat Yang Baru Ya Kemudian Anti Derivative Formula Itu Akan Dibahas Pada Fungsi Mengikuti Follow Derivative Ya Directly Akan Mengikuti Secara Tidak Langsung Dari Formula Anti Derivative Itu Teorema Satu Bisa Dipahami Mungkin Kita Akan Bagi Tapi Apa Kita Lanjutkan Ke Teorema Yang Kedua Teorema B Teorema B Singkat Juga Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Ke Teorema B Teorema C Dan D Mungkin Akan Kita Apa Namanya Akan Kita Akan Kita Part Akan Kita Bagi Menjadi Apa Menjadi Part Berikutnya Sekarang Kita Coba Ke Teorema B Saja Mungkin Karena Teorema A Teorema C Dan D Nanti Kita Akan Masuk Ke Topik Berikutnya Oke Kita Coba Kita Coba Ke Teorema Yang Berikutnya Teorema B Yang Dalam Part Ini Apa Itu Integral dari Sin X DX Sama Dengan Min Cos X Tambah C Nah Ini Perlu Perlu Dihafalkan Atau Perlu Diingat Ya Perlu Diingat Sepertinya Tapi Kalau Kalian Sering Mengerjakan Tugas Atau Latihan Ini Dengan Sendirinya Akan Bisa Menempel Di Kepala Akan Menempel Di Kepala Tanpa Dihafalkan Jadi Integral Dari Sin X Itu Adalah Min Cos X Tambah C Sedangkan Integral Dari Cos X Itu Sin X Tambah C Nah Itu Beda Dengan Turunan Kan Kemarin Turunan Dari Sin X Apa Turunan Dari Cos X Apa Kalian Sudah Mempelajari Itu Pada Turunan Nah Sekarang Integral Integral Dari Sin X DX Itu Yang Harus Kalian Ingat Bahwa Integral Dari Sin X DX Itu Adalah Min Cos X Jadi Kalian Semua Dapat Memahami Atau Menghapal Bagian Ini Dengan Baik Dengan Maksimal Bahwa Integral Dari Sin X Adalah Apa Integral Dari Sin X Adalah Min Cos X Min Cos X Tambah C Min Cos X Tambah C Sedangkan Integral Dari Cos X DX Adalah Sin X Tambah C Nah Itu Untuk Membuktikan Proof Simpli Dari Itu Semua Dan X Yang Turunan Itu Cukup Lihat Bahwa D Dari Min Cos X Tambah C Itu Adalah Sin X Simple Cukup Melihat Dari Bahwa Turunan Dari Min Cos X Tambah C Adalah Sin X Masih Ingat Cara Pembuktian Bagaimana Turunan Itu Sudah Ibu Jelaskan Pada Turunan Kalian Masih Ingat Bahwa Turunan Dari Min Cos X Itu Adalah Sin X Cukup Disitu Pembuktian Waktu itu Sudah Kita Bahas Secara Bersama Sama Kalau Yang Mengajarnya Ibu Pada Sesi Kalkulus Turunan Pada Sesi Kalkulus Turunan Itu Mahasiswa Semua Sudah Dapat Bagaimana Cara Pembuktian Bahwa Turunan Dari Min Cos X Itu Adalah Sin X Jadi Untuk Pembuktian Dari Integral Sin X Itu Kalian Cukup Bisa Pakai Bahwa Turunan Dari Min Cos X Itu Sendiri Adalah Sin X Jadi Kalau Diantiturun Diantiturunan Apa sih Itu Bahasanya Diantiturunkan Ya Allah Kalau Di Bahasa Inggrisnya Integral Antiderivative Antiturunan Antiturunan Diantiturunan Kalian Cukup Memperhatikan Ini Kalau Ini Diintegralkan Berarti Kebalikannya Nah Inilah Dia Hasilnya Cukup Memperhatikan Itu Nah Kalau Untuk Sin X Kalau Sin X Tambah C kan Cos X Turunannya Jadi Ketika Ini Diintegralkan Integral Dari Cos X Itu Adalah Sin X Tambah C Bisa Paham Bisa Memahaminya Mahasiswa Semua Nah The Indefinite Integral Is Linear Recall From Chapter 2 That Ya Ini Adalah Lambang Turunannya DX Is Linear Operator This Mean To Think Apa Itu Artinya Integral Tentu Is Linear Berarti Adalah Linear Integral Kembali Pada Bab 2 Bahwa Kita Lihat Lagi Kita Panggil Lagi Kan Ini Artinya Recall From Berarti Kita Panggil Lagi Kita Ingatkan Lagi Bahwa Di Bab 2 That Bahwa DX Adalah Linear Operator Adalah Operator Yang Linear This Mean To Think Ini Maksudnya Ada Dua Berarti DX Dari K FX Itu K Bisa Dikeluarkan DX Dari FX Kemudian DX Dari FX Tambah GX Itu Adalah DX Dari FX Ditambah DX Dari GX Dari Dua Operasi Ini Kita From These Two Properties Berarti Dari Dua Sifat Ini Dari Operasi Ini From These Two Properties Properties Itu Artinya Sifat Dari Sifat Kedua Ini The Third Follow Automatically Jadi Yang ketiga Secara Tidak Langsung Secara Otomatis Secara Otomatis Bahwa DX Dari FX Kurang GX Itu Adalah DX Dari FX Dikurang DX Dari GX Nah Ini Di integral Juga Mempunyai Sifat Sifat Operator Linear Yang Ini Nanti Akan Dibahas Yang Akan Dibahas Pada Chapter C Pada Teorema C Itu Akan Kita Bahas Nanti Seharusnya Ini Masuk Ke Bagian Teorema C Tapi Ibu Penggal Di Sini Nanti Ibu Ulang Lagi Bagian Ini Pada Teorema C Karena Kita Hanya Membagi Dari Teorema A Dan B Pada Bagian Ini Jadi Mahasiswa Semua Bisa Kalian Pahaminya Ini Nanti Sifat Ini Sifat Dari Turunan Ini Akan Berlaku Nanti Pada Teorema C Jadi Yang Perlu Kalian Ingat Adalah Teorema A Dan Teorema B Coba Di Recall Lagi Apa Teorema A Di Recall Kembali Teorema A Itu Apa Tadi Ya Benar Integral Dari X Pangkat R Adalah Apa Tadi Seper R Tambah 1 Berpangkat X R Tambah 1 Nah Kemudian Apalagi Integral Dari 1 DX Itu Adalah X Kemudian Apalagi Integral Dari Sin X DX Adalah Min Cos X Integral Dari Cos X DX Adalah Sin X Tambah C Nah Dua Teorema Itu Kesimpulannya Yang Dapat Mahasiswa Ambil Intis Sarinya Yang Dapat Mahasiswa Ambil Intis Sarinya Kalian Bisa Mericall Kembali Antara Teorema A Dan Teorema B Dan Kalian Pahami Untuk C Dan D Kita Coba Minggu Depan Akan Ibu Buat Lagi Videonya Video Pembelajaran Berikutnya Untuk Kali Ini Terima Kasi Atas Pembelajar Atas Perhatiannya Kepada Mahasiswa Semua Yang Ibu Sayangi Walaupun Kita Tidak Bertatap Muka Semoga Melalui Video Yang Ibu Buat Ini Bisa Membantu Kalian Dalam Memahami Materi 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 Pelajaran Karena Suasana Masih COVID Dan Kita Masih Belum Bisa Bertatap Muka Secara Langsung Ibu Mencoba Membuat Setiap Materi Video Pembelajarannya Kemudian Ada Modulnya Sudah D-serve Di E-learning Kemudian Ada Eksersis Semoga Kalian Terbantu Dengan Semua Ini Dan Semoga Apa Yang Kita Lakukan Dimana Kalian Memahami Materi Dan Ibu Membuat Materi Serta Kalian Mencari Eksersis Yang Ada Itu Menjadi Sebuah Amal Ibadah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Apa Yang Kita Lakukan Ini Akan Tercatat Semuanya Kalau Kita Melakukannya Dengan Ikhlas Dan Penuh Semangat Semoga Pembelajaran Daring Ini Tidak Mengurangi Semangat Kita Untuk Selalu Mempelajari Materi Dengan Serius Walaupun Tidak Dipantau Dan Kita Tidak Saling Bertatap Muka Serta Saling Berinteraksi Melalui Video Ini Dan Melalui Modul Serta E-learning Ibu Harapkan Mahasiswa Semua Bisa Memahaminya Dengan Baik Terima Kasih Untuk Tetap Stay Tune Pada Channel Ini Dan Sampai Jumpa Lagi Pada Topik Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh Buh Buh